Dan awal mulanya dia itu menjumpai seorang anak kecil Di Jepang itu kan kalau hormat itu ya kayak gini kan teman-teman ya Tapi gak boleh senyum, tapi kalau kita melihat orang itu harus kita senyum-senyum Mungkin karena kita suka anak itu sangat lucu ya Itu di Jepang itu sangat mencurigakan teman-teman, dilarang Karena kejadian anak kecil itu dia melapor ke orang tuanya Ada orang yang senyum-senyum kepada anak kecil itu Lalu orang tuanya melapor kepada polisi Karena kejadian itu memang dilarang di Jepang Hanya polisi itu datang ke tempat dia sontak Dia gak punya paspor, gak punya apa-apa Dia lari teman-teman, lari Lari sejadi-jadinya karena ada polisi Karena itu legal Naasnya Maaf teman-teman saya hampir lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini teman-teman saya sedang mencari seorang petani Itu hilang di sekitar sini Katanya ada yang melihat itu hilangnya secara Kewip gitu teman-teman Kayak ada yang menarik Nah oleh karena itu Kenapa saya membawa lilin Karena ini ada hubungannya dengan dunia goip Saya akan selalu membawa lilin Ini sudah dari tadi saya mencari Makanya lilinya itu tinggal setengah Dan Ini saya merasakan aneh di daerah ini Tapi Hawanya beda Tidak dengan petani Astagfirullahaladzim Ini mudah-mudahan saya bisa memecahkan masalah ini ya teman-teman ya Karena Masalah disini itu Agak sedikit berbeda sih Berbeda sekali Hawanya pun rimbun Dan Ini Buat teman-teman Astagfirullahaladzim Suara apa itu Kok Mendengar hal aneh ya Ini Tidak tahu sih Kalau di ini Mikrofon terdengar atau tidak suaranya tadi Bismillahirrahmanirrahim Bapak petani Di mana kamu Muncullah Mas Javi Hei baru nggak ada Ada sebuah caping disini Iya Tapi Jangan-jangan ini caping petani lagi Tapi jejaknya Kayak udah lama disini loh Mas Javi Ini Di sekeliling kan berlubang Iya kan Terus Mati kan Ini posisinya kayak gini Kayak udah lama disini Astagfirullahaladzim Jangan-jangan kakek petani itu Sudah meninggal lagi Terus Dia muncul disini Hilang cara gue Itu sebenarnya Untuk menunjukkan Kalau Jasadnya itu ada disini Astagfirullahaladzim Ayo kita cari masjid Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kok saya mendengar suara gerangan ya Mas Javi Mas Javi Bukan-bukan buat Itu yang di depan apa Tapi bukan petani loh Kok kayaknya hormat ya Itu yang di depan Iya kayak hormat lagi Coba mas Javi Ada orang menangis Mas Javi Assalamualaikum Astori Bukan orang mas Javi Mohon maaf Saya tidak ingin berkomunikasi dengan Anda Bolehkah saya mengetahui Dimana kakek-kakek itu berada Seorang petani Bantu saya dahulu Yakin kamu akan Oke Baik Saya akan membantu kamu Oke Bentar Saya meletakkan ini dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi buat teman-teman Kalau di tengah hutan Jangan menyalakan lilin ya Karena lilin itu memang Sengat mengerikan apinya Jadi api lilin itu Bisa memanggil Hal-hal goib teman-teman Apalagi di Surok kayak gini teman-teman Ini kalau semua goib Itu datang Makanya saya kenapa Menggunakan lilin Ya Ini untuk Mendatangkan semuanya Kayak ini pun datang Ya Apalagi di Malam surok kayak gini teman-teman Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Iya Apa yang terjadi Sama kamu Hmm Astagfirullahaladzim Sudahkah ada yang menemui kamu Ada tapi tidak tahu siapa dirimu Astagfirullahaladzim Dengan siapa kamu disana Sendiri Kenapa tidak pulang Astagfirullahaladzim Lantas Kenapa kamu disini Oh Disini ada tanah kamu Yang kamu beli Oh Ya teman-teman Ini saya ceritakan Jadi Dia memiliki tanah disini Hasil dari Dia kerja merantau Teman-teman Tapi Ini Mohon maaf ya teman-teman ya Dia Meninggal Karena dikejar-kejar oleh Polisi Ya Dia tidak melakukan kejahatan apapun Tapi Mohon maaf ya teman-teman ya Ini tuh Kejadiannya Boleh saya ceritakan Ya Kejadiannya hal sepele teman-teman ya Karena Kebiasaan yang ada di Indonesia Itu Dia Lakukan Di negara orang lain teman-teman Nah ketika Dia melakukan itu Namuzubillahimindalik Karena disana itu beda tradisinya dengan di Indonesia Maka Terjadilah kematiannya dia seperti ini Ya Jadi awal mulanya kayak gini teman-teman Ini orang adalah seorang TKI Asal Indonesia Yang kerja di Jepang Ya Dia kerja di Jepang Awal mulanya itu Dia bekerja biasa Dia ini Pekerja yang Sudah selesai kontrak Tapi Dia gak mau pulang Akhirnya dia tetap kerja disana Dan Awal mulanya Dia itu menjumpai Seorang Anak kecil Ya Di Jepang itu kan Kalau Hormat itu Ya kayak gini kan teman-teman ya Tapi Gak boleh senyum Tapi kalau kita melihat orang itu Terus kita senyum-senyum Mungkin karena kita suka Anak itu sangat lucu ya Itu Di Jepang itu sangat mencurigakan Teman-teman Dilarang Sangat dilarang Dan Alhamdulillah Ya Karena kejadian Anak kecil itu Dia melapor ke orang tuanya Ada orang yang senyum-senyum Kepada anak kecil itu Ya Lalu orang tuanya melapor Kepada polisi Ya Karena Kejadian itu memang Dilarang di Jepang Hanya polisi itu datang Ke tempat Dia Sontak Dia gak punya paspor Gak punya apa-apa Dia lari Teman-teman Lari 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 sejadi-jadinya Karena ada polisi Karena dia itu legal Naasnya Nausibillahi min dalik Dia Lari ke tempat yang salah Dan dia Terjatuh Dicari sama polisi Tidak ditemuk Dia sakit disitu Meninggal disitu Makanya Dia sekarang Kenapa kayak gini Terus saya pikir Tadi hormat Ternyata Dia itu sedang menangis Menangis Menangisi Jajatnya yang Tidak bisa Dikenali Gitu teman-teman Soalnya ketika ditemukan Itu sudah Bapu busuk Wajahnya itu Sudah rusak Jadinya Dia ingin Sekali Jajatnya itu Dibawa pulang Ke Indonesia Dan ke bumi Tapi sayangnya Karena minimnya Identitas dia Ketika dia kabur Itu dia Tidak membawa Bekas-bekas Apapun Karena sedang Memang dia itu Tidak siap Ketika kabur Dia itu terjatuh Tidak ditemukan polisi Mungkin ketika kabur Langsung ditemukan polisi Akan kedata Identitasnya Tapi ini kan Polisi sudah pergi Dia malah sakit Disitu Dan meninggal Disitu Tentang Zubilai Mindali Ditemukan Kondisi sudah Membusuk Awal mula Hanya karena Kebiasaan Yang dari Indonesia Itu Senyum Ya Senyum Kayak kita suka Melihat anak kecil Kita senyum Kita liatin terus Di Jepang itu Tidak boleh Teman-teman Kalau Suka sama orang Ya Hormat tunduk Mereka pun Tidak mau melihat Teman-teman Mereka melihat Ke bawah Tidak memandangnya Saya tidak bisa Membantu Untuk itu Saya pun Bingung Membantunya Gimana Tarik Goib Oke Astagfirullah Saya tidak tahu Apakah bisa Oh Iya Iya Oke Insya Allah Nanti akan saya Mencoba Tarik Goib Kalau saya Bisa ya Iya Tapi itu Butuh Sesuatu Perjuangan Yang sangat Khusus Iya Sangat Khusus Sekali Iya Nau Sebelumnya Tadi Oke Kalau gitu Saya akan membantu Kamu Tapi Besok Ya Karena tugas saya Sekarang Itu Adalah untuk Mencari Kakak itu Dimana Dimana Kakak itu Oh Belah sana Baik Oke Oh Saratnya Untuk menumpukan Kakak itu Jangan matikan Lilin Oke Lilin Tidak akan Saya matikan Akan tetap Saya nyalakan Seperti itu Kenapa Kamu bisa Tahu Kalau saya Memang Berada di sini Oh Sebenarnya Kamu itu Memang Sudah Di sini Menunggu Orang Yang lewat Tetapi Tidak ada Yang melihat Kamu Hanya Saya Yang melihat Kamu Oke Oke Saya Akan membantu Kamu Saya ucapkan Banyak Terima kasih Kalau Kakak itu Ada di sana Saya Ucapkan Terima kasih Sekali Dan Saya akan Membantu Kamu Besok Saya akan Mempersiapkan Semuanya Iya Untuk Saat ini Mungkin Saya hanya Bisa Mendoakan Kamu Mudah Mudahan Allahumma Amin 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 Saya doakan Bismillahirrahmanirrahim 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 Khususan Ilaruh Allahuakbar Alhamdulillahirrahim Pergi teman-teman Ini Kita memang Dapat pelajaran kali ini ya Untuk sahabat kita ya Para TKI Ya Kalau sudah Habis kontrak Lebih baik kalian pulang dulu Urus surat-suratnya Lanjutkan lagi Bisa Asalkan kerja kalian itu Bagus Ya Kerja kalian itu Baik Pasti Ya Para Apa ya Namanya ya Para Ini ya Bos-bos Bos-bos Kalau Bos-bos di Jepang Itu biasa kita panggil apa ya Mas Sefi Mas Sefi Iya Kurang Kurang tahu bahasa Jepang sih Kurang tahu ya Tahunya apa Mas Sefi Oh Iya 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 Kirain Tahunya hanya Kimoci Kimoci Gitu Ya Disitu Kita memang harus menjaga tradisi Teman-teman ya Kayak Mungkin Biasa di Indonesia itu Kita tersenyum Melihat orang Ya Kayak Memvideo Alam bebas Misalkan kita sedang di pasar Kita nge-vlog Itu Di Indonesia Biasa teman-teman Tapi Kalau di negara lain Kayak di Jepang Kita nge-vlog Di belakang ada muka orang lain ya Yang Kita tidak kenal Itu Dilarang teman-teman Harus di Sensor Ini Perbedaan yang sangat jauh dengan Di Indonesia Kayak gitu teman-teman Di Indonesia Kita bertemu orang Selalu berjabat tangan Di Jepang Tidak teman-teman Tidak boleh menyentuh Ya Kecuali memang Itu sudah sangat agreb Ya Jadi di Jepang itu hanya begini Ya Arikato Kosai Masta Gitu kan teman-teman Nah Ini Kita harus sebelum Berada di negara lain Ya Di tempat Bukan hanya di negara lain ya Jawa sama Sunda aja Itu sudah berbeda teman-teman Makanya Sebelum ke tempat lain Kita itu harus pelajari Adatnya gimana Cara sopan santunya itu gimana Seperti itu teman-teman ya Ya mungkin kita suka Sama sesuatu Hal yang Tidak sengaja ya Kayak logat Orang Indonesia kan suka Pasti melihat terus Dan tersenyum gitu kan Itu bisa jadi Malah petaka Di negara lain Contohnya Kayak Di Mungkin di ini ya Kayak di Korea Kan Banyak sekali kan Orang Indonesia yang berada di Korea Nah itu juga harus hati-hati Sebelum kesana Itu harus Dipelajari Di dahulu Cara Berkomunikasi Dengan orang-orang sana Dan juga yang Yang pertama Teman-teman Kalian itu Ketika habis kontrak Janganlah Bekerja secara Ilegal Karena Kalau ilegal itu Yang terjadi Ketika kalian Menghadapi masalah Kayak gini Meninggal tanpa identitas Kalian akan menangis Teman-teman ya Bahkan Ruh kalian pun Untuk kembali Ke alam Bersah Itu akan Sangat sulit Teman-teman Soalnya Kalian itu masih Merasa gantung Di dunia Jadi gak Gak ke Alam Bersah Gak ke alam dunia Jadi kayak gantung Teman-teman Contohnya kayak Orang-orang yang Masih Berada di dunia itu Kayak Orang yang bunuh diri Orang yang mati syahid Ya Itu Kayak masih hidup Gitu teman-teman Tapi sudah meninggal Seperti itu Ang-Uzul Dan ini saya akan Menolongnya Besok Ya Besok Karena Persiapan sekarang itu Enggak Mumpuni Saya gak membawa Kain apapun Soalnya Menargal Seperti itu Harus membawa Sebuah kain Dan ini Saya akan melanjut Mencari Kakak itu ya Bismillahirrahmanirrahim Siapa tau Kita menemukan Ayo Mas Yafi Kita kesana lagi Mas Yafi Bismillah Astagfirmanirrahim La ilaha ilallah muhammad rasulullah Persis di pohon ini Allahu akbar Ya Allah Tegas sekali Ya Allah Astagfirullahalazim Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati